Sebanyak 47 narapidana dan satu diantaranya petugas sipir lembaga pemasyarakatan kelas 2B Sukabumi dinyatakan positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan uji tes web PCR yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Pihak lapas bersama Satgas terus melakukan tracing untuk mengetahui dari mana awal kontak virus ini. Padahal selama ini pihak lapas telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seluruh napi yang dinyatakan positif COVID-19 saat ini sudah dipisahkan di ruang isolasi mandiri dalam 4 kamar dari jumlah total 22 kamar lapas kelas 2B Sukabumi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sukabumi Chris Totoar mengatakan dugaan awal penyebaran COVID-19 ini dari seorang napi yang kehilangan daya penciuman usai diperiksa tim medis. Dari kecurigaan itu, 19 orang dalam satu kamar langsung menjalani pemeriksaan swab antigen dan ditemukan 2 orang reaktif. Pihak lapas pun langsung melakukan pemeriksaan kepada seluruh penghuni yang berjumlah 480 orang, termasuk petugas yang dibagi 2, tahap uji swab PCR dan ditemukan 47 orang positif COVID-19. Nah, makanya itu kami melakukan swab massal 200 orang. Nah, ketika 200 orang untuk hasil pemeriksaan itu sudah ada yang positif dilanjutkan dengan hari Rabu. Nah, langkah-langkah yang telah kami lakukan dan telah kami laksanakan setelah hasil pemeriksaan berubah. Oke, yang pertama kami mengisolasikan warga binaan kami itu ke 4 kamar isolasi. Jadi, kami menyediakan 4 kamar isolasi. Untuk diketahui, lapas kelas 2B Sukabumi seluruh totalnya itu hanya ada 22 kamar. Saat ini, langkah penanganan terus dilakukan pihak lapas bersama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dengan memberikan bantuan vitamin, masker, dan makanan tambahan bagi petugas dan warga binaan. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat